Intro Ayu Ting Ting menjerit gegara ulah Boy William di mobil Jangan sayang Pedangdut Ayu Ting Ting menjerit histeris karena ulah Boy William yang membuatnya ketakutan Belakangan gerak-gerik Ayu Ting Ting dan Boy William kerap menjadi perbincangan publik Pasalnya Ayu Ting Ting dan Boy William terlihat begitu dekat satu sama lain Bahkan Ayu Ting Ting sampai ramai dicerokan netizen dengan Boy William karena dianggap cocok Apalagi beberapa waktu lalu pelantur lagu alamat palsu itu juga terang-terangan Mengaku sayang pada mantan kekasih Karen Vendela Namun kini Ayu Ting Ting mendadak menjerit histeris gara-gara Boy William Dia dibuat ketakutan oleh sang presenter kondang saat keduanya tengah berkeliling bersama menggunakan mobil Rupanya ketakutan ibu satu anak ini disebabkan karena Boy tanpa abah-abah mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi Hal tersebut langsung membuat Ayu menjerit kaget dan mengumpat Jangan Boy, jangan Boy, gak mau gue, ibu, ayah, jerit Ayu Ting Ting ketakutan dikutip dari Instagram Saking takutnya Ayu Ting Ting sampai refleks menyakiti Boy William dengan menjembak rambut pria 31 tahun Boy bahkan ikut menjerit saat Ayu Ting Ting menjembak rambutnya Boy jangan dong, kasihan Boy, astaghfirullahalatim, bener lo ya nantangin gue kata Ibunda Bilkis lalu mengeluarkan kalimat umpatan Lantaran di umpat Boy William akhirnya melambatkan laju mobilnya Namun begitu Ayu Ting Ting lengah, Boy William kembali menaikan kecepatan sambil tertawa-tawa Sambil terus meminta Boy menurunkan kecepatan, sang biduan refleks mencengkram lengan temannya dengan kuat Gak mau gue teriak Ayu Boy demi Allah Boy, udah jangan bercanda-canda, jangan sayang, gak boleh bercanda-candain di mobil, gak baik lanjutnya Setelah puas melihat reaksi Ayu, akhirnya Boy William menuruti permintaan sambrandut Untuk menurunkan laik kucu kecepatan mobil yang dikendarainya Keputusannya itu pun perlahan membuat Ayu Ting Ting merasa lega Bahkan dia sudah kembali berbicara dengan lembut dengan temannya Sebagai informasi, kejailan Boy William pada Ayu Ting Ting ini bukanlah yang pertama kali Mantan istri dari Angie Baskoro ini memang sempat menyebut bahwa temannya terkenal dengan sifat usil Ya walaupun begitu Ayu Ting Ting mengaku tetap menyayangi Boy William Namun rasa sayangnya itu ternyata hanyalah sebatas pertemanan Kalau ditanya sayang, ya sayang kayak sahabat banget deh pokoknya karena dekatnya sudah lama kan? Ujar Ayu Ting Ting Kesepian tak bersuami juga Ayu Ting Ting rela jadi orang ketiga singgai Isdahlia Jangan ganggu Pedanggut Ayu Ting Ting mendapat teguran keras dari Isdahlia saat kepergok menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain Ya, diketahui jika Ayu Ting Ting memang sangat dekat dengan Isdahlia Hingga tidak ada lagi rasianya yang tidak diketahui seniornya ini Namun nampaknya kelakuan Ayu Ting Ting kali ini tidak bisa lagi ditolerin oleh Isdahlia Hal tersebut disampaikan Ayu Ting Ting ketika berbincang dengan Isdahlia di panel Youtube Isda Family Ayu Ting Ting mengakui jika dirinya tidak memiliki banyak teman yang sering nongkrong di lingkungan artis Jujur ya, kalau teman artis yang lu tahu gue jarang main, paling gue kenal lo, lo doang Ucap Ayu Ting Ting Alih-alih memiliki teman dengan sesama artis, Ayu Ting Ting mengakui jika dirinya lebih sering nongkrong bersama teman-teman sekolahnya Namun sayangnya ia mengatakan jika teman-teman sekolahnya saat ini sudah berkeluarga Jadi jarang banget bisa bertemu Kalau teman artis nongkrong gak ada, teman sekolah sudah pada nikah dan jauh-jauh ujarnya Jadi kalau gue ajak main dia, Shifa, gue ikin dulu ya sama laki gue, boleh atau enggak Gue gangguin Shifa sama nanda pacaran, ilmuhnya Iis Dahlia yang mendengar pengakuan Ayu Ting Ting lantas meminta tanggapan nanda Fahrizal Nanda lu berasa diganggu gak sih sama kakak ipar lu, tanya Iis Dahlia Seneng kalau saya sima, jawab nanda Fahrizal santai Namun Iis Dahlia lantas mencet adik ipar Ayu Ting Ting yang terlihat masih canggung dengan sang kakak ipar Padahal lu dalam hati ngomong gini kan, apaan sih orang mau berdoan kok ganggu-ganggu, imbu Iis Dahlia Ya mama mewakililah saud nanda Fahrizal Wah, lu jangan gitu sama adik lu, tegur Iis Dahlia pada Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting sadar jika dirinya belum memiliki pendamping lantas protes hal tersebut lakukannya Karena merasa kesetiaan jika berada di rumah sendirian Maka dari itu Ayu Ting Ting lebih memilih untuk mengajak Shifa dan pacarnya ini untuk jalan-jalan malam mingguan bertiga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton